Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Trogotirto. Saat ini saya sedang berada di Kampung Tran di L2, tepatnya di Kampung Rodosari, Kelurahan Manugaljaya, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kote Kartanegara, Kalimantan Timur. Perkampungan transmigrasi asal Jawa tahun 1980-an ini berjarak sekitar 29 menit perjalanan dari Kota Samarinda. Ada satu hal yang menarik perhatian saya di perkampungan ini teman-teman. Di halaman rumah warga, rata-rata di sini ditanamin rumput gajah mini dan juga rumput Jepang yang katanya rumput-rumput ini dipergunakan untuk pembangunan di salah satu proyek di Kalimantan yaitu IKN. Ayo kita coba lihat dan kita cari informasi untuk apa rumput-rumput ini. Simak dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. How are you? Jepang dan tonton video ini. Masa ada di sini? Mereka tidak men angles di sini. Siapa yang berbentukannya? ini teman tambang kembangunan ini tempat-tempat ini jadi tanda rumput ini apa yang terbukti setelah itu? di tempat itu di perkotaan itu yang jelas damer taman damer taman, jadi ini ada IKN itu? iya, IKN itu juga ini apa? per meter persegi itu Pak? karungan oh per karung? harus, saya karungan ini kan oke di sini itu kan karungan ini saya tidak pernah menengahkan karungan itu karungan ini jugaardi dan itu itu terpikir dan ada di sini nanti kembali di sini yang di petani dan di pengepul itu itu dikirim rana-rana kita ada di tiap kekuan kita tempat dari kita udah ada mobil itu tuku karunnya kosong sini ngotenku lektri mau besi tendalan di romblo soalnya sembarang-barang jadi memang bener teman-teman hasil dari panen rumput-rumput ini nanti akan disetorkan ke IKN yaitu untuk pembangunan taman di ibukota negara yang sedang dibangun saat ini hasil panen dari rumput-rumput ini nanti akan dijual ke Bangepul sebesar Rp20.000 per meter persegi atau juga berkarung beras sekarang ayo kita cari informasi tentang bagaimana bibit dan juga perawatan dari rumput-rumput ini jadi untuk bibit rumput ini dihargai Rp10.000 per satu karung tetapi yang sudah pernah menanam tidak harus beli lagi teman-teman jadi tinggal mengambil sisa-sisa dari rumput yang sudah dipanen kemudian ditanam kembali atau bisa rumput yang sudah bisa dipanen jangan dijual semua jadi bisa nanti untuk bibit menurut informasi yang saya dapatkan untuk penanaman dan perawatan rumput ini tidak begitu sulit teman-teman cukup mudah setelah rumput ditanam kita tinggal tunggu rumput itu tumbuh kemudian kita beri pupuk rumput secukupnya baru kemudian kita kasih air atau kita siangin dengan air ya sering mungkin ya teman-teman ini contoh rumput yang sudah siap untuk dipanen dari masa penanaman sampai panen membutuhkan kurang lebih sekitar dua sampai tiga bulan tetapi kalaupun lebih dari tiga bulan pun tetap tidak apa-apa teman-teman rumput tetap tidak rusak asalkan dan tetap disiram dan dirawat karena sebenarnya untuk rumput-rumput ini panennya tergantung permintaan dari konsumen ya tetapi untuk di kampung Transrejosari ini permintaan rumput ini sangat banyak sekali jadi kadang sampai kurang teman-teman bahkan ada rumput yang belum waktunya panen sudah dipanen karena saking banyaknya permintaan ini adalah salah satu gambaran kampung transmigasi di Kabupaten Kutekatan Negara tepatnya di Kecamatan Samarda seberang kampung yang dulunya mungkin tertinggal sekarang sudah banyak orang-orang disini yang sukses teman-teman rumah-rumah kayu yang dulunya sederhana sekarang sudah banyak yang dibangun menjadi rumah-rumah batu yang sangat mewah dan cantik sekali selain menjadi petani penduduk warga sini sekarang ada juga yang kerja di tambang ada juga yang berwirausaha dan juga kerja di proyek dan sebagainya baik teman-teman kurang lebih seperti ini video saya kali ini semoga bermanfaat jika ada salah dan kekurangan informasi yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh